musik 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 thank you so much buat suami semua yang udah ada disini juga selalu gak lajar kita dan setelah ini kita akan talk show dengan arah seberat tapi sebelum itu terlebih dahulu kepada yang terhormat Bapak Edwin Tertawinantar selaku Head of Digital Business Adira Finance halo selamat datang Bapak lalu juga Ibu Maudin Tejihad selaku Head of Planning and Communication Adira Finance selamat tadi juga sudah ada bersama semua yaitu Bapak Ahmed Fauzi Head of Business Development Auto 4Wil Adira Finance juga yang ada seluruh kita yaitu ada Mas Akbar Rais Racing Driver and Content Creator selamat pagi Sultan kita mau ucapin terima kasih banyak untuk Honda, Toyota, KSR yang juga sudah turut memeriahkan rangkaian dan acara kita what's up men ketemu lagi dengan gue Sultan kali ini Sultan lagi ada di acaranya MoMobil ID yaitu Kongko Motif guys by Adira disini banyak komunitas-komunitas yang lagi nongkrong dikumpulin di satu tempat tempatnya ini ada di Blackstone Garage guys Jakarta Selatan kayaknya ini acaranya seru banget dan ada Mas Akbar Rais sebagai pembicara nih kali ini guys kita ke dalam aja langsung ngeliatin keseruan acaranya guys nah guys di bagian depan panggung ini udah ngumpul beberapa komunitas yang dari Innova Diesel atau Tochi dari Exmox ada dari R3 Solutions juga ada dari Raize dan Rocky itu juga ada ngumpul di komunitas ini guys jadi beraneka mobil ngumpul di acara kali ini tuh sebentar lagi akan dimulai dan untuk acara ini sendiri ini berlangsung setiap bulannya sekarang bulan Oktober nanti ada di bulan Desember guys nah selain dengan Kongkow di acara kali ini ada gamesnya juga guys sudah berlangsung gamesnya nah keseruannya seperti ini nih Kementerian Beberian Negara RI itu dia salah satu brand mobil menjadi salah satu ini apa namanya transportasi ofisial untuk G20 nah tapi itu mobil listrik nah berarti kan ini secara gak langsung komunitas juga sudah menggauhkan gitu kan ya mobil listriknya sudah mulai disosialisasikan gitu ke masyarakat nah kalau dari Mas Akbar Rais sendiri nih apa sih keunggulan dari mobil listrik dibanding mobil berbahan bakar bensin atau solar yang paling pertama yang mendapat langsung ke kita adalah habi iri Om namanya siapa nih Om? Yuni Triyono Om namanya siapa nih Om? Muliawan gue tanya satu-satu nih Om lebih milih mobil listrik apa mobil yang menggunakan bahan bakar? kalau saya dari paparannya Om Akbar dan dari Adira saya milih mobil listrik mobil listrik? betul kenapa sih lebih milih mobil listrik? satu lebih efisien lebih murah daripada mobil yang berbahan bakar bensin betul Om kesini bawa mobil apa nih Om? R3 dari komunitas? R3 Solution wah kagak nah selanjutnya Om lebih milih mobil listrik apa mobil yang menggunakan bahan bakar? ya kalau sekarang ini bahan bakar lah kenapa tuh Om? karena selain udah tersedia suku cadang terus bahan bakarnya ya kan ya kita masih dominan bahan bakar oh iya bener kalau mobil listrik ya karena tadi dari paparan itu masih panjang ya buat menyediakan stek-stek apa itu cas-casannya itu kan belum di semuanya di akomodir bener jadi kalau saya kayaknya lebih condong ke masih ban bakar masih ban bakar Om ya oke nah untuk Om tertarik gak sih Om untuk beli mobil listrik nih Om? kalau sekarang ini kayaknya sih belum deh Om belum ya belum tapi nanti mungkin kalau sudah booming atau mungkin ada penerapan salah satunya polusi udara ya kan kalau mau ban bakar tuh ada polusi udara iya bener kalau listrik ini kan gak ada iya itu harapannya pemerintah bisa menetapkan harganya dimurahin atau dimurahin atau dihilangkan iya bener subsidi baru keren iya kan bener bener nah untuk si Om nih selanjutnya tertarik gak Om untuk beli mobil listrik? sangat tertarik sangat tertarik ya tanah masih luas oh tanah masih luas oke siap Om terima kasih banyak nih Om Om namanya siapa nih Om? saya Kim Om Kim Om Kim Om Im Sultan mau nanya-nanya nih Om lebih milih mobil listrik atau mobil bermenggunakan ban bakar? sekarang kayaknya better listrik ya untuk saya kenapa sih Om lebih tertarik mobil listrik? kayaknya sekarang udah boleh merambah ya mungkin kebanyakan orang udah mulai beralih ke listrik karena kayaknya secara biaya kayaknya lebih murah lebih murah kayaknya perawatan segala macem kan kayaknya lebih murah lah lebih murah ya ya cuman memang masih sedikit ya penggunaannya ya ya gitu sih Om karena kalau menurut Sultan sendiri mobil listrik itu kan gak menggunakan mesin jadi lebih efisiensinya polusi udara kurang banget memang kalau secara kita beli gitu kan mungkin lebih mahal ya tapi secara tiap hari penggunaan itu kayaknya jauh lebih murah wah siap terima kasih banyak nih Om ya 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 selamat menikmati guys kita mau foto-foto bareng dulu wah udah ada mas akbar tuh banyak fansnya disini guys oke guys segitu dulu video gue kali ini acaranya meriah banget dan ini pada makan siang nah gue juga makan siang segitu videonya gue Sutar mampir turun diri inget velg inget ASF 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 Terima kasih telah menonton!